Kelas 16 kurikulum merdeka kita lanjut pada halaman 116 yaitu bagian C proyek. Kalian akan melakukan proyek kelas. Nah disini keterangannya kamu akan melakukan ya satu pertunjukan kelas untuk sebuah penampilan drama. Petunjuk-petunjuk berikut akan membantu kamu mengorganisir penampilan kamu. Yang pertama adalah komitenya atau panitia drama. Yang A, diskusikan dengan teman sekelas kamu pembagian dari aturan dalam panitia dramanya. Jadi perannya masing-masing ya. Yang B, lengkapi tabel di bawah ini pengaturan, untuk pengaturan peran masing-masing dari teman sekelas yang di bawah. Nah disini tabelnya yang di bawah ini, ini dia. Tugasnya apa? Sebagai produser misalnya. Apa tugasnya? Tugas-tugas sebagai produser. Nah ini dia. Kemudian siapa yang bertanggung jawab sebagai produser? Nah ini yang akan kamu isi. Nah sebagai produser, apa tugasnya? Bertanggung jawab terhadap keseluruhan produksi dari drama tersebut. Melaporkan langsung perkembangan dari pelatihan drama kepada guru. Nah kemudian ada asistennya. Asisten produser maksudnya. Apa tugasnya? Bekerja dengan produser dan bertanggung jawab menulis skrip-skrip dramanya. Jadi apa yang akan ditampilkan itu ditulis, apa yang akan dihafal oleh masing-masing pemeran itu ditulis. Nah bertanggung jawab bagi skedul, untuk skedulnya. Skedulnya, terus latihan dan lokasi drama. Maksudnya lokasi dari tokoh itu di atas panggung nanti. Kemudian ada kes. Kes ini pemeran. Apa tugasnya? Maksudnya mempelajari dan menghafal skrip. Lines ini skripnya itu ya. Skripnya ini. Menginterpretasikan karakter yang akan dia mainkan dan mempresentasikan tokohnya itu, penokohannya. Penokohan sebagai apa dia, apakah dia tokoh utama, tokoh pembantu atau apa. Nah itu dia menginterpretasikannya nanti. Kemudian stage assistant. Nah itu bertanggung jawab mempersiapkan seluruh transisi scene drama tersebut. Nah scene pertama apa, scene kedua apa, alurnya gimana. Nah itu dia. Menemukan drama properti dan memastikan seluruhnya diatur secara benar. Mensupervisi penampilan dan penempatan dari masing-masing properti. Ya properti panggung itu kan ada latar belakangnya, mungkin ada meja, segala macam. Apa yang diperlukan oleh di dalam drama itu. Nah dia bertanggung jawab. Dan di mana karakter harus berada selama penampilan drama tersebut. Nah itu stage assistant. Kemudian banyak lagi, ada lagi ini tugasnya. Memastikan bahwa seluruh properti yang ada diletakkan dan diatur secara benar. Kemudian membantu untuk mengatur pemain di belakang layar selama pelatihan dan penampilan. Kemudian mengorganisasikan pergerakan dari settingannya itu, propertinya itu. Misalnya kalau berubah tempatnya itu, berubah posisi, berubah setting. Nah itu dia yang mengatur. Jadi apa maksudnya? Memastikan bahwa settingannya itu dilakukan berdasarkan dari alur cerita. Alur cerita drama. Misalnya kalau settingannya yang pertama yaitu di dalam kelas. Maka dia yang membuat panggung itu seperti di dalam kelas. Kemudian sesuai alur berubah. Misalnya pindah ke halaman kelas. Nah dia yang mengatur untuk merubah tampilan dari panggung. Stage ini panggung ya. Kemudian ada lagi aturannya kostum, petugas kostum, petugas lampu, petugas sound, sound system, suara, dan make up. Nah untuk tata rias ya. Apa tugasnya? Mempersiapkan kostum atau pakaian bagi pemain. Memastikan bahwa lampunya itu cocok untuk kebutuhan drama. Memastikan bahwa soundnya itu suara berbunyi, ada, dan cocok bahkan kebutuhan drama. Kemudian untuk make upnya, memastikan bahwa make upnya itu diterapkan kepada karakter berdasarkan penampilan karakternya itu dan alur ceritanya bagaimana. Dan terakhir ada bagian publikasi dan dokumentasi. Nah ini bertanggung jawab untuk mengatur publisitas drama tersebut. Ya iklannya, promosinya, gimana itu tanggung jawab dia. Mengatur seluruh elemen bagi audiens. Misalnya, apakah perlu, apa namanya, kalau panggung umum itu beli kartisnya, berapa harganya, dan segala macam. Kemudian juga bertanggung jawab kepada dokumentasi selama proses produksi drama tersebut. Dari mulai latihan hingga ke performen di akhir kegiatannya itu, di puncak acaranya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.